Kabupaten Sorong yang sudah melandai kasus COVID-19 mestinya sudah ditingkatkan statusnya ke level lebih kecil bukan lagi bertahan dengan level 3. Bupati Sorong menyebut kasus COVID-19 di Kabupaten Sorong harus ditinggalkan kembali sehingga masalah tersebut bisa diketahui sudah sejauh mana pencegahannya. Menurutnya kasus COVID-19 di Kabupaten Sorong sebenarnya cukup rendah dan bisa masuk pada level paling kecil. Namun rumah sakit di Kabupaten Sorong masih menampung pasien dari berbagai daerah sehingga tercatat masih tinggi. Menurutnya pihaknya akan memperbaiki data pasien COVID-19 melalui rapat tim gugus tugas penangkulangan COVID-19 Kabupaten Sorong kemudian dikirim ke pusat untuk mendapat status terhadap COVID-19. Namun ia berharap meskipun COVID-19 di Kabupaten Sorong dinyatakan menurun ke level paling rendah atau level 1 tetapi prokes harus tetap dijalankan masyarakat. Saat menyaksikan serat lima capatan eselon 3 dan 2 di kediaman Bupati 11 Oktober, Bupati mengatakan jangan mengabaikan protokol kesehatan walau Kabupaten Sorong sudah dinyatakan minim penyebaran kasus COVID-19. Kita harus harus nanti saya tanya sama kepadanya panggil kepadanya untuk tanyakan toh nah itu sebetulnya begini dari data yang ada kita Bupati Barat kenapa Kabupaten Sorong masih di level 3 itu persoalannya karena kita punya rumah sakit masih tampung pasien-pasien bukan saja pasien kabupatennya sedikit tapi pasien dari kota dan segala macam itu akhirnya buat sehingga kita board rumah sakit selalu tinggi sehingga masih ada nah ini makanya kita mampu rapat kita perbaiki data kita kita kirim supaya Kabupaten Sorong harus turun tidak boleh ada di level 3 karena itu dilihat dari boardnya ternyata kenyataannya board kita pasiennya bukan orang kabupaten tapi dari kota dan luar kota dan segala macam itu Bupati mungkin di luar kabupaten Sorong yang buat masyarakat? ya tetap harus protokol kesehatan karena kita sudah turun tapi tidak bisa karena kita belum tahu harus hati-hati aja hati-hati itu perlu harus terus waspada harus terus menggunakan masker Semi pencalang di WM Channel